Pemerintah Arab Saudi merilis sejumlah foto penampakan lebih dekat Hajar Aswad atau Blackstone yang ada di Kabah Masjidil Haram, Mekah. Biasanya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh berlomba-lomba untuk bisa mencium dan memegang batu suci tersebut. Dengan dirilisnya foto tersebut, kini dunia bisa melihat penampakan hingga detail dari Hajar Aswad untuk pertama kalinya. Foto-foto itu dirilis oleh Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dalam kualitas gambar yang lebih baik dengan akurasi beresolusi tinggi. Dokumentasi foto tersebut diunggah pada akun Twitter resmi atreasaalharmain. Terlihat, Hajar Aswad berwarna hitam kemerah-merahan dengan diameter 30 cm, sementara batu terkecil ukurannya tidak lebih dari 1 cm. Batu bersejarah itu dikelilingi bingkai perak murni untuk melindungi dan mengawetkannya. Potret penampakan batu suci itu menggunakan teknik fokus panorama bertumpuk. Dalam teknik ini, foto-foto dengan kejernihan berbeda digabungkan untuk menghasilkan satu foto dengan tingkat akurasi dan kualitas tinggi. Proses pengambilan foto yang rumit itu menghabiskan waktu hingga 7 jam dengan proses editing gambar yang membutuhkan waktu hingga 50 jam. Sebagai informasi, berdasarkan buku sejarah Hajar Aswad yang berasal dari surga ditempatkan di Kaabah oleh Nabi Ibrahim setelah diberikan oleh Malaikat Jibril. Batu suci itu terletak di bagian luar sisi Kaabah, tepatnya di sudut tenggara Kaabah. Bagi para jemaah yang melakukan ibadah haji dan umroh, dianjurkan untuk menyentuhkan tangannya ke Hajar Aswad dan menciumnya. Sehingga orang-orang biasanya pun berlomba-lomba untuk bisa mencium dan memegang batu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!